Intro Kita berdoa, Bapak di surga kami bersyukur untuk memberikan kesempatan Halo anak sekolah minggu, selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa, baik, uji Tuhan kita kembali berjumpa dalam kibadah sekolah minggu Jemaat dan lehem pada pagi hari ini Sudah siap untuk kibadah? Sudah Nah, baik, mari kita bangkit berdiri Kita menyanyikan lanjut Tuhan memanggil namamu Intro Nah, yuk anak-anak ya siap-siap Semua menjawab Tuhan memanggil Tuhan memanggil namamu anak Iria Tuhan memanggil namamu anak Iria Anak Iria Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu anak Iria Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Ya Tuhan-Tuhan, Pak Ancik Tuhan memanggil namamu anak kecil Tuhan memanggil namamu anak kecil Anak kecil, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu anak kecil Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Tuhan bersama kita dan pasti mengorong kita Amin Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada disini Untuk beribadah kepadanya Bagaimana anak sekolah minggu selama menikmati hari hibur Beberapa minggu terakhir ini? Apakah semua dalam keadaan senang? Apa saja yang tidak menikmati hari hibur? Ada yang menikmati hari hibur? Ada yang menikmati hari hibur? Hari ini, harinya Tuhan. Ayo semua, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka dia, bersuka dia. Hari ini, hari ini, hari ini Tuhan. Mari kita bersuka dia. Hari ini, hari ini, hari ini Tuhan. Sekali lagi semua, suka kita menyanyi, hari ini, hari ini Tuhan. Hari ini, hari ini, hari ini Tuhan. Hari ini, hari ini, hari ini Tuhan. Mari kita, mari kita bersuka dia, bersuka dia. Hari ini, hari ini Tuhan. Mari kita bersuka dia, hari ini, hari ini Tuhan. Hari ini, hari ini, hari ini Tuhan. Kita akan masuk ke dalam masmur keberatan masmur 145 ayat 20-21. Tuhan menjaga semua orang yang disininya. Tetapi semua orang keras yang akan dibinasakannya. Bulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, kudus seberusnya dan selamanya. Amin. Baik, kita sudah membaca masmur secara berjalan saat kita percaya bahwa Allah itu suku baik. Hari ini, kita bersama-sama menyanyi. Hari ini, kita bersama-sama menyanyi. Adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita Mari kita berdoa bersama-sama ya Kita berdoakan Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Tuhan Mendengarkan firmanmu Berkati kami Tuhan Yesus sehingga kami boleh mengerti arti dari firmanmu Berkati juga kakak sekolahimu yang akan membacakan firmanmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik kakak akan mulai bercerita Duduk yang manis ya Ketika bangsa Israel sampai di Ravidim mereka sangat kehausan Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan Dan Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu di Horeb Dan keluarlah air dari dalamnya Nama tempat itu kemudian diberi nama Masa dan Meribah Karena bangsa Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan Dengan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak Lalu datanglah orang-orang Amalek Dan mereka berencana untuk berperang Mengawan bangsa Israel Musa Lalu memanggil Yosua Dan menyuruh Yosua Memilih orang-orang terkuatnya Yosua pun mengikuti Apa yang dikatakan oleh Musa Ia dan orang-orang yang dipilihnya Pergi berperang melawan bangsa Amalek Musa, Harun, dan Hur Naik ke puncak sebuah bukit Sebelumnya Musa berpesan Bahwa ia akan mengangkat tinggi-tinggi tangannya Di atas sebuah bukit Di sana Musa mengangkat tangannya Untuk menyerukan nama Tuhan Dalam pertempuran itu Apabila Musa mengangkat tangannya ke atas Yosua dan bangsa Israel Mulai memenangkan pertempuran itu Tetapi ketika Musa merasa lelah Tangannya turun Dan lihat yang terjadi adik-adik Musu mulai menang Ketika Musa mulai lelah Harun dan Hur Lalu mendudukannya di sebuah batu Dan menopang kedua tangan Musa Agar tetap terangkat ke atas Yosua dan bangsa Israel Berjuang dengan kemenangan sepanjang hari Yaitu ketika tangan Musa Tetap terangkat ke atas Dan hari itu Pertempuran pun akhirnya Dimenangkan oleh bangsa Israel Tuhan pun berfirman kepada Musa Untuk menuliskan sesuatu Di sebuah golongan Agar Yosua dan bangsa Israel Dapat membacanya Untuk mengingatkan mereka Bahwa Tuhan melalui kuasanya Telah berterang mengenakan Bangsa Ambul Musa pun lalu memberikan Sebuah mesbah Dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku Dan Musa berkata Tuhan akan berperang Melawan bangsa Amalek Selamanya Tuhan lalu menurut Tuhan lalu menyuruh Musa Memimpin bangsa Israel Ke kaki gunung Sinai Disana Mereka pun kemudian Mendirikan Kemanya Tuhan sungguh dasyat ya Adik-adik Kalau kita terus berdoa Dan percaya kepada Tuhan Tuhan akan menolong kita Seperti Tuhan menolong Bangsa Israel Melawan Bangsa Amalek Nah adik-adik Sekian dulu ya Cerita kita Ruhan Yesus Memberkati Ya adik-adik Begitulah tadi Cerita kita Padahal yang begini Nah dari cerita ini Dari firman Tuhan Kita belajar Bahwa Tuhan itu selalu ada Di benar-benar kita ya Jadi Tuhan itu Tidak cuma ada Di gereja Tetapi di rumah Itu Tuhan ada Dimana saja Kita berada Tuhan itu ada Jadi adik-adik Jangan pernah takut ya Jangan pernah takut Sama hantu Atau pernah takut Di dalam hidup adik-adik ya Karena Tuhan Akan selalu Membuat kita kekuatan Dan Tuhan Selalu menjaga Dan melindungi kita Oke adik-adik Sampai disini dulu Cerita kita minggu ini Dan kita akan bertemu lagi Minggu depan Dengan cerita yang baru Selamat hari minggu Tuhan Yesus Oke adik-adik Sekarang kita akan Membaca firman Tuhan Silahkan Buka Alkitabnya ya Kita baca bersama-sama Dari keluaran 17 Ayat 1 Hingga ayatnya yang ke-16 Oke kata oleh saya lagi ya Dari keluaran 17 Ayat yang pertama Hingga ayatnya yang ke-16 Judulnya Judul firman Tuhan adalah Dimasa dan di Meribah Kemudian Berangkatlah segenap Jemaah Israel Daripada Berusir Berjalan dari tempat Persinggahan Ketempat persinggahan Sesuai dengan Tita Tuhan Lalu berkembang Mereka di Rafidin Tetapi Disana tidak ada air Untuk diminum Bangsa itu Jadi Mulai Mereka itu Bertengkar Dengan musap Kata mereka Berikanlah air Kepada kami Supaya kami dapat Minum Tetapi Musa berkata Kepada mereka Mengapakah kamu Bertengkar Dengan aku Mengapakah kamu Mencubai Tuhan Hauslah bangsa itu Akan air Di sana Bersungut-sungutlah Bangsa itu Kepada Musa Dan berkata Mengapapula Engkau Mengimpin kami Keluar dari Masjid Untuk Membunuh kami Anak-anak kami Dan ternak kami Dengan kehausan Lalu Berseru-serulah Musa Kepada Tuhan Katanya Apakah yang Akan Kulakukan Kepada bangsa Ini Sebentar lagi Mereka akan Nampari Aku Dengan Batu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Berjalanlah Di depan Bangsa itu Dan Bawalah Beserta Engkau Beberapa Orang Dari antara Para Tua-tua Israel Bawalah Juga Di tanganmu Tongkatmu Yang Kau Apai Memukul Sungai Nil Dan Pergilah Maka Aku akan Berdiri Di sana Di depanmu Di atas Gunung Batu Di Horef Haruslah Kau Kukul Gunung Batu Itu Dan Dari Dari Dalam Yang Akan Keluar Air Sehingga Bangsa Itu Dapat Minum Demikian Diperbuat Musa Di depan Matam Tua-tua Israel Dinamailah Tempat Itu Masa Dan Meribah Oleh Karena Israel Telah Bertengkar Dan Oleh Karena Mereka Telah Mencobai Tuhan Dengan Mengatakan Adakah Tuhan Di Tengah Tengah Kita Atau Tidak Selanjutnya Ayat Yang Kedelapan Lalu Datanglah Orang Amalek Dan Berperang Melawan Orang Israel Di Rafidim Musa Berkata Kepada Yusua Pilihlah Orang Orang Bagi Kita Lalu Keluar Berperang Melawan Orang Amalek Besok Aku Akan Berdiri Di Pucat Bukit Itu Dengan Menggab Tongkat Alah Kemanganku Lalu Yusua Melakukan Sepertinya Dikatakan Musa Kepadanya Dan Berperang Melawan Orang Amalek Tetapi Musa Harum Dan Hur Telah Naik Kepun Cepun Dan Terjadilah Apabila Musa Menangkat Tangannya Lebih Kuatlah Israel Tetapi Apabila Ia Menurunkan Tangannya Lebih Kuat Amalek Maka Penatlah Tangan Musa Sebab Itu Mereka Mengambil Sebuah Batu Diletakkanlah Di Bawahnya Supaya Ia Duduk Di Akas Harum Dan Hur Menopat Kedua Belah Tangannya Seorang Di Sisi Yang Satu Seorang Di Sisi Yang Lain Sehingga Tangannya Tidak Bergerak Sampai Hari Teruk Demikianlah Yosua Mengalahkan Amalek Dan Rakyatnya Dengan Matan Pendalu Kemudian Kemudian Berkata Tuhan 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 Tuliskanlah Semuanya Ini Dalam Sebuah Kitab Sebagai Tanda Peringatan Dan Ingatkanlah Keterlunya Yosua Bahwa Aku Akan Menghapuskan Sama Sekali Ingatan Kepada Amalek Dari Kolom Panjir Lalu Musa Menerikan Sebuah Mesbah Dan Menamainya Tuhan Ia berkata Tangan Di Atas Panji Panji Tuhan Tuhan Berperang Lewat Amalek Turun Burun Demikianlah Firman Tuhan Terpujilah Tuhan Amin Baik Anak-anak yang Nekasi Kita akan Memberi Persembahan Syukur Kita Kita Memberi Persembahan Syukur Harus Dengan Hati Yang Gembira Dengan Hati Yang Tulus Kepada Tuhan Sambil Kita Memberi Persembahan Kita Akan Menyanyi Fabila Lusuk Lajita Terpujilah Sampai jumpa di video selanjutnya Adik-adik mari kita bersama-sama berdoa syarat ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah Meskipun Tuhan kami tidak beribadah di gereja Tapi kami mengucap syukur kami boleh beribadah Bersama kakak, adik, bapak, mama, dan nenek Dan juga keluarga di rumah Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan Kiranya Engkau memberkati mama dan papa Tuhan Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Di rumah mereka masing-masing yang sedang beribadah juga Tuhan Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang Tuhan Yesus kami berdoa juga Untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan, engkau berikan mereka kekuatan Engkau berikan mereka umur yang panjang juga Tuhan Dan berikan mereka semangat Tuhan untuk tetap terus melayani Engkau Ya Tuhan kami juga berdoa Untuk Bapak Pendeta, Bapak Koster, dan seluruh majelis Tuhan Di gereja Teraja Jemaat Betlehem Tarakan Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Berikan mereka nafas kehidupan umur yang panjang Tuhan Tuhan Yesus kami juga berdoa Untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Kami sangat rindu Tuhan Indonesia boleh pulih kembali Seluruh dunia Tuhan boleh pulih kembali Engkau hilangkan penyakit Corona ini Tuhan Virus Corona ini dari Indonesia, dari dunia ini Tuhan Biarlah Tuhan kami boleh kembali beraktifitas seperti sediakala Tuhan Kami sangat rindu Tuhan berkumpul bersama teman-teman kami Bersama guru-guru kami di sekolah Tuhan Tuhan Yesus inilah doa kami Tuhan Ampuni selatan dosa kami Tuhan Yesus Yang kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama anakku Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Tuhan kami yang hidup Haleluya, amin Anak-anak sekolah minggu Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Ephesus pasal 6 ayat 11 Kita gerakkan sama-sama ya sambil menghafal Efesus pasal 6 ayat 11 Berbunyi demikian Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata alam Supaya yang kamu sudah dapat bertahan Melawat timu musliha iblis Kita akan mendengarkan petunjukin baru Bahwa kita percaya akan menjalani kehidupan kita sehari-hari Dengan selalu percaya bahwa Kekanlah Tanji-Tanjiku Karena firmanya Dari Ephesus pasal 6 ayat 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata alam Supaya kamu dapat bertahan Melawat timu musliha iblis Amin Sebelum kita menerima berkat Tuhan Mari kita menyanyi Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berjanji Tuhan sudah berjanji Takkan memilihkan aku, takkan meninggalkan aku Dia selalu setia, dia menyembahkan aku Takkan meninggalkan aku Mari kita menerima berkat Tuhan Tuhan melihat engkau, amin Tuhan menjaga engkau, amin Tuhan menyanyi engkau, haleluya, amin Kita akan mengakhiri ibadah kita Atau menyanyi dengan persemangan Aku pahlawan kecil Aku pahlawan kecil Yesus pahlawan kecil Tuhan di pihak kita Siapa pahlawan kecil Tidak ada, tidak ada Ayo, sekali lagi Aku pahlawan kecil Yesus pahlawan kecil Tuhan di pihak kita Siapa pahlawan kita Tidak ada, tidak ada Demikian kepada kita Selamat hari minggu Tuhan memberkati Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati